Halo guys, ketemu lagi di Mentoring IT by Joseph. Di video kali ini kita akan belajar tentang Binary Search Tree. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang Binary Tree, hari ini kita belajarnya tentang Binary Search Tree. Nah, ini itu Binary Search Tree. Binary Search Tree adalah data, saya ganti. Ini adalah data structure, tipe struktur data. Yang men-support faster searching, rapid sorting, and easy insertion and deletion. Jadi, Binary Search Tree atau BST, ini adalah short version dari Binary Tree. Jadi, Binary Tree yang sudah terurut. Dan karena sudah terurut, akan meningkatkan kecepatan untuk melakukan pencarian. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi, Binary Search Tree itu substri kirinya. Kita kenal substri itu kalau di sini ada node root. Lalu di sini, ini adalah substri kirinya. Semua yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah substri kanannya. Gitu ya. Nah, di sini akan ada node-node lagi. Ini akan ada anak kiri, anak-anak. Juga akan ada node lagi. Ini ada node lagi. Nah, ini adalah substri kiri. Nah, substri kirinya pasti lebih kecil daripada node CX-nya. Jadi, kalau ini adalah node X, gitu ya. Substri kiri yang ada di sebelah kiri, ini pasti lebih kecil daripada nilainya CX. Dan substri kanannya itu juga sama. Selalu lebih besar daripada nilainya X. Di sini, di substri kanan, itu pasti lebih besar daripada nilainya CX. Nah, asumsinya adalah setiap key-nya itu pasti distinct. Distinct itu bahasa IT di mana tidak ada key yang double. Jadi, semua nilai di dalam X ini pasti beda. Tidak boleh ada yang sama. Nah, kenapa sih perlu binari search tree dan kenapa pencarian jadi lebih cepat? Kita lihat perbandingan antara link list. Jadi, search tree. Nah, kita punya contoh kasus seperti ini. Link list kita insert 50, 80, 30, 70, 90, 10, dan 40. Ya, ini kita coba. Iskis-nya yang akan kita. Kalau bentuknya link list, maka di insert 50, kita akan buat. Setup 50, ada pointer text-nya. Terus 80, lalu 30, 70, 90, terus 10, dan 40. Nah, kan dalam binari search tree, kita insert 50. Maka setelah kita insert 50, kita insert 80. 80 itu ada di sebelah kanan atau di kiri. Adanya di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari 50. Nah, di sini 80, lalu di insert 30, ada di sebelah kirinya. Di insert lagi 70, berarti kalau di sini 70, 50, ke kanan. 80, berarti di kirinya 80, di sini ada 70. Lalu 90, berarti ada di kanannya 80. Lalu 10, kalau 10 tadi 50, 30, berarti di sebelah kirinya 10. Lalu 40, ada di sebelah kanannya 30. Dari binari search tree adalah begini. Jadi, dia sudah terurut, dan setiap node, substrik kirinya pasti lebih kecil dari 50 semua. Substrik kanannya pasti lebih besar dari 50 semua. Kalau di 30, substrik kirinya 30 pasti lebih kecil dari 30 semua. Dan substrik kanannya 30 pasti lebih besar dari 30 semua. Ini berlaku rekursif sampai ke anak yang paling bawah, atau yang kita sebut child. Nah, gimana kalau kita mau melakukan pencarian angka 40? Jadi, 40 ini kita mau cari. Kalau di link list, kita mau cari 40, berarti kita harus mulai dari head, dari depan, dari 50. Berarti kita melakukan pencarian pertama di 50. Oh, bukan 40, maka kita next. Kita melakukan pencarian kedua di node 80. Oh, bukan juga next lagi pencarian ketiga di node 30. Bukan juga next lagi pencarian keempat, pencarian kelima, pencarian keenam, pencarian ketujuh. Artinya untuk menemukan data, kemungkinannya adalah paling banyak melakukan tujuh kali. Tujuh kali langkah untuk melakukan pencarian sampai kelima. Dan asumsi data terakhir yang akan dicari. Kalau di binary search tree, melakukan pencariannya mulai selalu dari root, yaitu yang paling atas. Ini ya, rootnya. Nah, pertama melakukan pencarian di root. Apakah root ini yang dicari? Bukan. Jadi kita akan cek. Oh, 40 itu lebih kecil daripada 50. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mencari ke kanan. Eh, ke kiri maksud saya. Nah, berarti kita sudah membuang, tidak perlu mencari node yang di substri kanan. Ini, kita sudah melakukan mengabaikan 3 node yang ada di sebelah kanan. Lalu kita cek yang kedua. Apakah 30 di node ini yang dicari? Oh, 30 itu bukan. Belum ketemu. 10 itu lebih besar dari 30. Maka pencariannya akan dilakukan ke substri yang kanan. Maka kita membuat lagi, membuang lagi setengah substri yang di sebelah kirinya 30 untuk tidak dilakukan pengecekan. Ini 40. Berarti langsung ketemu. Jadi, untuk data yang paling bawah atau di dalam leaf, pencarian maksimal hanya perlu 3 langkah. Nah, ini kelebihan dari Binary Search Tree adalah pencariannya menjadi lebih cepat. Dibandingkan link list, Binary Search Tree akan lebih cepat. Bagaimana melakukan insert di Binary Search Tree? Insert dari Binary Search Tree dilakukan secara rekursif. Nah, lalu mulai dari root. Jadi, root di atasnya dulu. Lalu dicek apakah substri kiri atau substri kanan. Jadi, kalau rootnya sudah ada, kita langsung cek apakah dia seharusnya di kiri atau di kanan. Nah, kita ulangi hal tersebut sampai ketemu empty node atau node yang kosong atau yang nilainya masih 0. Ketika dia 0, maka kita bisa bikin new node di sana. Kita langsung lihat ke contohnya. Nah, saya mau melakukan insert angka 35 dari Binary Search Tree yang ini. Nah, kita mulai dari root 30. Karena kita tahu, oh, 35 itu lebih besar dari 30. Maka kita lakukan insert ke kanan. Karena Binary Search Tree yang lebih besar harus di kanan semua. Nah, ini node yang kita... Kita... Ada pointer di 37. Ya, karena tadi 30 dari root ke kanan. Berarti pointer kita pindahin ke angka 37, node 37. Nah, di 37, karena dia belum 0, kita langsung lakukan recursive lagi. Lakukan langkah kedua. Dicek apakah dia ke kiri atau ke kanan. Karena 35 itu lebih kecil dari 37, maka ke substri yang kiri. Di sini. Lakukan lagi recursive. Oh, udah ada nilainya nih, 32. Maka, dicek lagi. Oh, 35 yang saya mau insert adalah lebih besar daripada 32. Maka, dia lakukan insert lagi ke substri yang kanan. Nah, karena di sini masih 0. Di sini masih 0. Di node yang ini masih 0. Maka, kita boleh bikin node baru untuk menginsert 35. Ini bisa diinsert ke sini. Seperti ini. Cukup mudah ya untuk melakukan insert-nya. Kita tinggal perlu menentukan dia ke kiri atau ke kanan. Ketemu node yang kosong, kita boleh langsung melakukan insert di situ. Nah, yang kedua adalah delete-nya. Nah, di sini ada tiga kasus untuk delete. Yang pertama adalah ketika dia leave. Kalau down. Kalau dia nggak punya anak. Maka tinggal delete aja. Just delete the dead node. Tapi, kalau dia punya satu orang, anak. Satu orang anak. Maka, connect parent ke childnya. Jadi, semua diwariskan ke anaknya. Sedangkan, kalau dia punya dua orang anak. Maka, kita cari anak yang paling kanan dari substri yang kiri. Jadi, kalau kita punya node. Lalu, kita punya substri. Di sini ada banyak substri-nya. Dia punya node lagi. Satu. Dia punya anak kiri. Dia punya anak kanan. Nah, the most red childnya itu adalah yang ini. The most red child, anak paling kanan di substri yang kiri. Kita langsung lihat contoh kasusnya seperti apa. Delete. Nah, yang saya mau delete adalah node 2-1. 2-1 ini adalah leave. Karena dia nggak punya anak lagi. Maka, kita tinggal delete node-nya. Selesai. Contoh yang kedua adalah, jika dia memiliki anak kanan dan anak kiri. Jadi, dia punya dua orang anak. Maka, kita akan mencari... Saya ubah lagi pointernya menjadi... Kita harus mencari anak paling kanan dari substri yang kiri. Jadi, kalau 37 yang di-delete. Maka, anak kanan dari substri kirinya adalah 35. Jadi, ke kiri sekali. Lalu, cari paling kanan. Ini contohnya, kalau 37 berarti 35. Kalau saya mau delete-nya 30. Kalau 30 yang saya delete. Maka, substri kirinya kan yang ini nih. Substri kirinya adalah yang ini. Yang saya lingkarin. Nah, anak paling kanannya yang mana? Berarti, ke kiri sekali. Ke kanan. Ke kanan. Nah, ini dia. Jadi, anak kanan... The right most child itu adalah 28. Kalau saya delete-nya 30. Tapi, untuk contoh kali ini, saya mau delete-nya angka 37. Berarti, saya akan menggunakan 35. Untuk child yang menggantikannya. Nah, 37 nilainya diubah menjadi 35. Akan menjadi... Karena di sini udah 35. Note 35 ini kita hapus. Nah, karena note 35 ini leave. Kita pakai aturan yang pertama tadi. Nah, dia leave. Berarti, kita tinggal lakukan delete aja. Nah, selesai. Sampai situ. Nah, contoh yang ketiga adalah... Jika note ini hanya punya satu orang anak. Ya, cuma punya satu. Nah, di sini 35 saya mau delete. Nah, 5 hanya punya satu orang anak. Nah, ketika 35 didelete, maka kita delete. Dan note child-nya itu dihubungkan dengan parent-nya. Jadi, ini langsung anaknya terhubung. Seperti ini ya. Jadi, bisa dibilang... Setelah si 45 akan menggantikan si parent-nya. Tapi, bawa anaknya juga. Bawa cucu-cucunya. Bawa keturunannya semua. Ya, lebih simpelnya adalah... Note parent... ...dan dengan note child-nya. Oke, jadinya seperti ini. Ini adalah delete. Nah, jadi delete ini bisa jadi berkali-kali. Lakukan delete-nya. Contoh. Misalnya, ada tree seperti ini. Saya mau delete 30. Maka, the right most child-nya adalah... ...ke kiri sekali, terus ke kanan. Nah, 26 tidak punya anak kanan lagi, kan? Berarti 26 ini adalah anak yang paling besar. Anak kiri yang paling besar. Nah, 26 akan menggantikan 30. Berarti, angka 30 di sini akan berubah menjadi 26. Di sini akan berubah menjadi 26. Dan kita mau mendelete 26-nya di sini. Nah, karena 26-nya ini di sini mau didelete. Maka, karena anaknya cuma 1, maka... ...15 ini akan dibuat garis ke-19. Nah, jadi parent-nya langsung disambungkan ke child-nya. Dan parent-nya akan pindah ke 30 di sini. 30 di sini akan berubah menjadi 26. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi, 19 akan jadi anak kanannya 15. Dan dirut-nya akan menjadi 20. Oke, hari ini tentang binary search tree. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat slide ini. Dan sampai sini dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan. Oke, bye. Bye-bye. selamat menikmati